Wakil Bupati Ogan Komring Ulu Selatan, Solihin Abu Asir, terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu merupakan kasus COVID-19 pertama di Sumatera Selatan yang menimpa kepala daerah. Wabup wabupu Selatan yang positif COVID-19 diketahui Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Menurutnya Solihin dapat saja melakukan isolasi mandiri, bila dirinya tidak memiliki penyakit penyerta. Saat ini Solihin dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Palembang. Kalau dapat laporan, selama dia tidak ada penyakit penyerta atau disertai penyakit lain, saya pikir tunggu inkubasi saja. Dia boleh isolasi mandiri kalau dia tidak disertai penyakit lain. Kasus yang menimpa wabup Oku Selatan diketahui merupakan kasus ketiga di Kabupaten itu. Gugus tugas COVID-19 Oku Selatan tengah melakukan tracking kontak untuk penelusuran lebih lanjut.